Hai hey guys selamat datang di channel gue eh kali ini gue lagi main Final Fantasy opening ini video pertama kali gue di mohon maaf kalau narasi dan ngobrolannya tuh agak-agak aku ya oke kali ini gue mau coba ikutan eh ikutan mau coba informasi line up gimana caranya kalau misalnya lo pakai dokter strength Hai di posisi Captain ini kebetulan Hai bosnya udah level 25 jadi agak cukup sulit ini mudah-mudahan kita mampu buat Hai eh hasilin damat segede ya soalnya kalau udah level-level 20 ke atas itu udah bener-bener sulit buat ngasihin damage apalagi Captainnya itu posisinya si dokter strange biasanya sih gua pakai kalau udah posisi ke atas itu pakainya Setsuna karena lebih worth it banget pas mungkin bos eh ngeluarin skill-skill biasa ya skill-skill standar jadi yang lain tuh bisa masih bisa ke heal lah tapi kalau udah pakai eh si dokter strain tuh biasanya sekali dua kali tiga kali di gebuk juga udah tewas gitu tapi kita kita kali ini tuh gue pengen ngasih tahu gimana sih triknya kalau misalnya pakai dokter strain sebagai Captain Oke kita mulai aja ya kalau biasanya gue sendiri Hai nah jawabat bos itu sekitar pagi ya oke kita gunain dulu nah pertama ya pertama tuh dokter strain yang kedua itu Ketsuna baru Ayo Dolon baru si Suyu kenapa begitu soalnya ulti dari dokter 1515 lagi itu kemudian nah aplikasi ini Hai ketua itu sekali ulti dia masukin dua point words adolon baru keluarlah sih suyu fungsinya Edolon itu break armor jadi kesempatan damage suyu itu lebih besar Itu udah gue coba Dari beberapa kali ya Oke Sengaja gue tahan Di Tetsuna karena World Boss ini tergantung banget Sama kualitas bintang lo Jadi guys Kalau bintang lo udah gede Itu biasanya damage-nya lebih besar Wah, tewas guys Nah, ini gue udah mati Biasanya lo pasti Lo coba lagi, kalau gue enggak Tricknya adalah gue kembali lagi Gue kembali dulu Gue back dulu, kenapa? Alasannya cuma simple Gue kan pake Line up itu kaptennya Si Dr. String Nah, Dr. String itu Punya skill kapten Battle mulai dalam 14 detik Setiap detik dapat 73 poin energi Makanya Pada saat kita Masuk Dalam World Boss Itu kan biasanya Poin dari Ewe Dolon itu Sudah Sudah ada 2 ya Sudah ada bonus 2 gitu Yang terisi Nah, begitu Dr. String Mas tuh Dr. String ulti Itu tambah lagi 1 Ulti Ulti dari Setsuna Bertambah Langsung tambah 2 Nah, sisa Si Suyu Begitu Ulti Setsuna itu Dapat 2 Itu kan Ewe Dolon full ya Begitu full Nah, kesempatan untuk Ulti Ewe Dolon Baru Ulti Si Suyu Sorry kalau agak berlibat ya Ini gue contohin Duh Ini gue semenjak update Agak risih dengan Logo E ini sebenarnya Gue contohin guys Gue Ulti Dr. Strange Ini sisa 1 tuh Masuklah Setsuna Oke Baru Eidolon Baru Beberapa detik Baru kasih si Suyu Kenapa? Eidolon gue Kebetulan gue pake dia Bolos Itu ada armor brick Jadi kalau lo Kira-kira Punya line up Seperti gue Itu worth it banget Dan lo harus paham Lo harus bener-bener Mengerti formasi line up lo Jadi gak mana Asal Ulti aja Kenapa gue posisiin Dr. Strange Setsuna Suyu Itu karena Suyu itu Sebagai pamungkat Danis gue Oke Kebetulan disini Biasanya gue dapet Di atas 100 Mudah-mudahan Kali ini 100 Oke mati Nah, kisah Setsuna Kenapa gak gue ganti tim kedua Karena Gue berharap banget Damage itu ada Di tim pertama Dari primary team Oke Gue mati lagi Tapi minimal Gue udah masukin Damage di Posisi 85 Nah, sama Terus Untuk Atk ketiga Gue kembali Sorry guys Ini kebetulan gue lagi pake Versi FFA Yang Indonesia Biasanya gue pake yang Inggris Cuman Biar lebih jelas aja Dan Gue rasa Buat yang free player Lo mesti Bisa Mengenal karakter Dari tim lo sendiri Formasi lo Maksud gue Line up lo Lo mesti ngerti Dan lo mesti paham Skill-skill mereka Juga lo mesti paham Urutan-urutan dari Ulti mereka sendiri Oke Gue masukin Setsuna Eidolon Nomor break Beberapa detik Keluar Ulti suju Pas Jadi lo bener-bener Mesti Mesti paham guys Lo mesti paham banget Formasi Tim lo Seperti apa Karena itu bergantung Pada Pemahaman Karakter lo sendiri Itu akan Mempengaruhi Mempengaruhi Damage lo Di world boss Damage lo Di pvp Dan kebetulan Ini gue emang Build itu Khusus untuk Setengah-setengah Sehari ya Kalau bisa dibilang Di pvp oke Juga di Seperti dungeon Atau world boss Ini juga oke Oke Damage gue udah 126 Ya 127 An Gue masuk Di 0,1 Oke Flash Attack Gue bisa berharap Sedikit Ah Damage gue Di 134 Wow Amazing banget guys Biasanya Kalau udah level-level 23 ke atas Dan gue tuh Pake Dr. Strange Sebagai Kapten Itu Rata-rata Gue cuman bisa Paling mentok Itu Ya 100 110 lah Karena udah susah banget ya Tapi karena kebetulan ini Bossnya Bossnya ini Teletubbies Entahlah ya Anak-anak di FFI itu bilang Ini adalah Kostum Teletubbies Jadi Kalau Misalnya Mungkin Kalau Teletubbies ini kan Karena kebetulan Dia range area ya Jadi Nggak 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 Fokus Dia nyerang Untuk satu Kecuali Lo dapet Model kayak Suyu Terus model Kayak Gigamesh Terus itu mungkin Dia fokus serangannya Satu Itu udah pasti Dr. Strange Mati Keluan Nah Kalau misalnya Model kayak Si Teletubbies ini Terus Dapet Model kayak Setsuna Itu Lo agak Masih lumayan deh Cuman BT-nya itu doang Dia Range area Damage Itu aja Oke Kita lihat dulu Rankingnya Gue kebetulan Baru bisa ngambil Sekarang Untuk yang kemarin Gue belum ngambil Ranking Damagenya Untuk reward Kita lihat Kita bisa ambil semua Kita dapat 11 Box Soul War Boss Dan kalau Box Soul War Boss ini Satya Box Satya ini Kalau gue Recommend Recommend Lo Apalagi Terutama Free player Jujur Gue dari awal Juga Sebenernya Free player Cuman Karena Lihat Dari Kapasitas Permainan Gue Sudah banyak Meningkat Jadi Gue Mesti Push Juga Permainan Gue Agar Lebih Baik Kedepannya Kalau Untuk Satbox Ini Gue Cuman Bisa Nyaranin Lo Fokus Fokus Guys Apalagi Kalau Lo Free player Lo Fokus Sama Gue Dulu Juga Fokus Khusus Untuk Suyu Kenapa Karena Suyu Terkenal Raja Fit Jadi Meskipun Jadi Meskipun Lo Mesti Susah Payang Dapetinnya Tapi Itu Benar Benar Apa Ya Bisa Dibilang Seimbang Seimbang Dengan Perjuangan Lo Kalau Lo Bisa Build Suyu Dan Khususus Untuk Nimbus Lo Bisa Dapet Kalau Misalnya Belum Milih Timbus Itu Bisa Dapet Di Sart Soul Atau Kalau Misalnya Di Bahasa Indonesia Di Versi Indonesia Soul Shop Itu Seketemunya Aja Oke Kalau Untuk Dr. String Ato Artra Dr. String Ato Artra Ini Bisa Lo Dapet Di Hadiah Box Daily Kalau Nggak Salah Ya Atau Weekly Lock In Itu Bisa Lo Dapet Kok Yakin Gue Yakin Lo Pasti Dapet Jadi Lo Bisa Pilih Salah Satu Jadi Bisa Mungkin Kalau World Boss Lo Bisa Fokusin Ke Si Suyu Kalau Untuk Soul Shop Juga Bisa Lo Fokusin Nimbus Dan Untuk Bonus Lock In Itu Bisa Lo Fokusin Antara Dr. Atau Soul Dari Si Atra Oke Oke Cukup Sekian Dulu Video Dari Gue Mohon Maaf Kalau Misalnya Bahasa Gue Agak Beribet Atau Lo Kurang Ngerti Karena Ini Video Pertama Kali Gue Jadi Gue Juga Belajar Dari Masta Masta Gue Gue Belajar Juga Dari Senior Senior Gue Yang Dua Dua Bikin Video Tentang FFA Di Youtube Oke Please Guys Kalau Lo Suka Sama Video Gue Atau Lo Pengen Tanya Tanya Lo Bisa Comment Lo Juga Bisa Kritik Saran Ke Gue Mungkin Biar Gue Bisa Jauh Lebih Baik Lagi Untuk Pembuatan Next Video Oke Jangan Lupa Ya Subscribe And Like Video Gue Susah Ya Ternyata Bikin Video Tapi Gue Nggak Akan Nyerah Gitu Aja Terima Terima Kasih Udah Nonton Video Gue Next Video Mungkin Gue Akan Bahas Hal Hal Kecil Yang Bisa Lo Pelajarin Dari Cara Bermain Gue Oke Thanks For Watching Bye Bye Bye